Oke, sedang ya Oke, silahkan bu Baik Presenternya bu Ini presenternya Presenternya salah ini ya Bisa pindahkan presenternya Ya, sedentar bu Saya dalam masalah koneksi sedikit Ya, sudah Baik, bisa kita mulai ini Bapak Ibu Baik, sebelum kita mulai Perkenankan di tiang mengaturkan Tanganjali Umat, Om Sosiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu semua Selamat sejahtera bagi kita semua Salam, Om Namo Buddhaya Baik Bapak Ibu, di dalam Sesi kedua ini Ya Sebelum kita mulai, perkenankan saya Mengucapkan selamat tahun baru Saka Kepada Bapak Ibu Terima kasih ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita simak dan ikuti paparan dari Bapak I. Gede Arta Mayase. Waktu dan room kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah masuk? Sudah. Baik, Bapak Guru hebat, peserta pelatihan visual koordinator training 56, batch 3, tahun 2019. Saya dalam kesempatan ini akan membawakan materi terkait dengan pembelajaran digital, yaitu komik strip sebagai alternatif media komik digital. Mungkin saya langsung ke slide. Slide-nya di-upload dulu. Terima kasih. 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 Misapa, misapa Misapa, misapa 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 Komik strip sebagai media alternatif komik digital Ini kita akan mulai dari pengantar Yaitu komik itu Jadi komik disini sebagai media alternatif pembelajaran bahasa Ini sangat menarik sekali Untuk anak-anak itu Karena mereka bisa belajar membaca Dari yang minatnya murah Mereka akan mulai tumbuh Karena melihat tampilan-tampilan komik Yang disisirkan dengan materi-materi ini Ini suatu bentuk seni Jadiki perpaduan antara gambar-gambar visual Dengan teks percakapan pendek berupa narasun Yang pada awalnya komik Itu dibuat pada media kertas Dan sejak tahun 2004 Itu diplopori oleh Kim Jun-ko Itu dari Korea Dengan versi lain webtoonnya Itu memulai komik digital Nah untuk perkembangan komik Itu yang pertama mulai dari PC Stories Itu oleh Rudolf Topper Itu tahun 1845 Ini sudah lama sekali Ini revolusi industri Satu titik kosong Yang kedua Yang kedua yaitu Victoria Narrative Itu oleh Franz Maserhal Renlin Linward Itu 1931 Yang ketiga Yang ketiga Itu picture novella Drag Waller 1950-an Yang keempat Illustrius Charles Biro Yang kelima Picture Fiction Oleh Bill Gain 1950-an juga Yang keenam adalah Special Art Will Eisner 2001 Yang ketujuh Itu novel manga Frederick Boylet Tahun 2001 Dan ini tahun 2004 Itu Dengan versi lain webtoon Kim Jun-ko Itu dari Korea Nah untuk kelebihan dan Kelemahan media komik Itu yang pertama Kelebihannya Yaitu penambahan kosa kata Jadi perbendaraan Perbendaraan kosa kata Anak-anak itu ditambah Karena Begitu banyak Bahasa yang muncul Di sana Di komik skrip Yaitu mempermudah Pemahaman konsep Mereka bisa Mengerti Dengan melihat gambar Yang ketiga Bagaimana mengembangkan kreatifitas Nah disini Nah disini bisa saja Siswa Dengan Kemudahan yang dimiliki sekarang Karena mungkin saja Anak-anak SD sudah Bisa dekat dengan Android Dan mereka bisa merancang sendiri Media komik digital Nah kelemahannya Dan saya yakin Dan saya yakin Kalau sudah Kita tanamkan Anak-anak akan terus Memiliki minat baca yang tinggi Nah untuk tutorialnya Ini yang pertama Tutorialnya Nah komik skrip sebagai Alternatif media komik digital Yang pertama Kita harus melakukan instalasi Aplikasi komik skrip Pada playstore Dan ini Dawatannya sudah ada Nanti Bisa dicoba Nah setelah dipasang Dipasang dengan baik Kemudian kita buka Akan muncul tampilan berikut Nah selanjutnya Yang kedua Nah mulai memilih Menu tiga garis Tiga garis Kemudian klik New storyboard Nanti akan kelihatan Menu tiga garis Seperti yang di Tanda panah Yang kelihatan pada Tanda panah Jadi menu tiga garis Nanti di klik akan muncul New storyboard Kemudian ada load storyboard Selanjutnya di sampingnya lagi Ada save storyboard Dan di bawahnya ada set strip title Kemudian choose layout Yang boleh ditentukan pertama Kita boleh melihat Ini dulu Nah tampilan Tutorial yang ketiga Nah Nah memilih Gambar pertama Yang di tengah Yang tanda panah warna biru Nah di sana Kalau kita Ngambil gambar Pada file yang tersimpan Di Android Di sana kita Ambil Atau langsung Ambil Foto langsung Yaitu Tanda panah merah Jadi Pengaturan frame Ada Di Tanda tanya Nanti bisa dilihat Di sana Frame nya seperti apa Yang keempat Itu And a draw pulse dikit And a draw pulse dikit Tanda panah merah Mohon maaf Ini Ada Kendala sedikit Nah yang keempat Nah ketika Gambar pertama Sudah masuk Silahkan pilih layout Nah dengan Mengklik Menu 3 garis Menu 3 garis Yang di kiri Ada garis putih 3 itu Kemudian pilih layout Nah ada 3 bentuk layout Yang bisa dipilih Sesuaikan dengan selera Nah jika tidak Nanti akan menggunakan 4 kolom Yaitu standarnya Nah yang kelima Kita lanjut Nah ketiga gambar Sudah terupload Nah mulai Kita masukkan Kolom tulisan Yaitu menu Yaitu menu pada Sebelah kanan Yaitu menu komentar Yang ada balon Percakapan Seperti itu Yang ada tanda Seru dan renatanya Nah nanti disana Ada pilihan Sesuai Keinginan kita Balon yang mana Digunakan Dan untuk balon Yang Gratis Itu Bisa dibuka Tapi Ada beberapa balon Berbayar Yang ke enam Nah ini Ketika selesai Kita bisa cek Hasilnya Dengan kaca pembesar Nah tampilan Kaca pembesar Yaitu Selanjutnya Baru klik Menu tiga baris Nanti akan muncul Pilihan Shift Ataupun Share Jadi kita bisa Langsung dibagi Kemudian Media sosial Atau Email Kemudian bisa Disip juga Di Handphone Nah ini Mohon maaf Contoh hasilnya Yang saya buat Itu pada Pembelajaran IPS Nah yaitu Kenampakan Alam Indonesia Jadi Bapak Ibu bisa Lihat Tampilan Ini saya Perbesar Jadi penampakan Alam Indonesia Ini tampilan Pembelajaran 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 Terima kasih. 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 akan muncul tampilan seperti ini nah selanjutnya kita mulai yang kedua kita mengklik menu 3 garis di kiri menu 3 garis yang warna putih nah disana akan muncul new storyboard kemudian load story, save story dan choose layout, dan set strip title kita bisa mulai dari new storyboardnya yang ketiga yaitu kita boleh mengambil foto langsung pada tanda panah biru itu kita ambil langsung foto yang sudah ada dan di panah yang berwarna merah itu kita akan langsung ambil foto dari kamera jadi kita langsung mengambil objek yang ada secara langsung yang keempat yang keempat jika kamarnya sudah masuk nanti kita juga klik lagi garis menu 3 garis yang tadi yang warna putih kemudian dipilih kemudian dipilih jadi bukan muncul seperti ini jadi di klik kita bisa masukkan kolom tulisan dari menu yang ada di sebelah kanan yaitu menu komentar atur sesuai dengan keinginan atau instruksi menu komentar ini pada balon percakapan yang berwarna putih di sebelah kanan itu ada tanda tanda seru dan tanda tanya kita bisa lihat disana nanti kita pilih nanti akan muncul tampilan seperti pada contoh yang saya berikan ini jadi teksnya bisa ditulis seperti contoh ini mari kita liburan yang ke enam nah ketika selesai kita gunakan kaca pembesar untuk melihat hasilnya seperti apa baru kita save atau share langsung nah ini contoh hasil jadi saya gunakan untuk materi IPS yaitu kenampakan alam Indonesia seperti ini tampilannya saya gunakan foto anak-anak ketika belajar dan mereka sangat responsif sekali dengan foto-foto yang ada dan mereka membaca membaca tampilan ini dengan baik saya bisa gunakan bantuan proyektor di sekolah ataupun media cetak printer yang ada di sekolah sebagai cara penyampaian ke anak-anak nah demikian paparan materi saya tentang komik strip sebagai media alternatif komik digital oke waktu saya kembalikan ke moderator buku Siti baik halo halo terima kasih baiklah terima kasih terima kasih Bapak Ibu yang telah menyampaikan materi tentang komik strip sebagai media alternatif komik digital terima kasih menarik saling materi yang disampaikan baiklah Bapak Ibu selanjutnya akan kami dikasih tanya jawab untuk pertanyaan boleh ditulis di ruang chat ataupun secara langsung pada sesi tanya jawab ini akan saya bagi menjadi dua sesi yang sesion pertama saya ditinggalkan sesuatu baiklah silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan kami persilahkan oh baik ada pertanyaan yang masuk Bapak gini pertanyaan dari Ibu Gentina Julianti pertanyaannya adalah aplikasi ini sudah pernah dicoba untuk anak special needs Pak pertanyaannya menarik sekali Bapak mungkin langsung kita jawab aja Bapak jawab aja silahkan baik terima kasih Bapak jadi untuk anak special needs kami punya satu anak special needs tapi itu baru kelas saya di kelas jadi belum belum pernah nyoba karena yang special needs ini yang di kelas satu jadi dia hanya di luar dia main di pinggir kolam jam pulang baru dia ke kelas ngambil tas kemudian pulang jadi sementara seperti itu kondisi special needs anak special needs anak berkebutuhan khusus di sekolah baru satu anak yang lain sementara belum ada jadi belum pernah nyoba mungkin seperti itu nanti saya akan informasi dengan kelasan bagaimana mengenalkan ini pada anak yang berkebutuhan khusus dan semoga dia mau belajar seperti anak lain baik untuk pertanyaan berikutnya mungkin Bapak Ibu langsung bisa bertanya dengan menggunakan audionya kami bersilakan menarik sekali untuk topik kita hari ini tentang comic saya rasa bagus sekali kalau misalkan kita bisa menerapkan seperti yang Ibu Jentina tadi sampaikan ya oke Bapak ada pertanyaan yang masuk ya silahkan dari baik terima kasih yang buka dari SMP Satu Dawan pertanyaan langsung Pak Gede begini sangat menarik sekali Pak presentasinya yang sangat tertarik namun kalau untuk pembuatannya masih butuh waktu belajar kayaknya yang nanti yang tanyakan apakah komik yang komik strip yang Bapak presentasikan itu cocok untuk kegiatan storytelling atau bercerita untuk anak SMP terutama Pak karena kebetulan saya ngajar SMP baik terima kasih Pak itu saja langsung dijawab Pak terima kasih Ibu siapa Rady buka adek jadi pertanyaannya bagus sekali tentu untuk komik strip seperti ini saya juga sudah pernah coba di anak SMP kebetulan saya juga ngajar di dayasan jalan sore hari saya pernah kasih ini ada warna-warni disana tampilan warna-warni nanti untuk storytelling ini tentu akan gampang gampang sekali mereka memahami kita dari komik dari storytelling tersebut nah tentu ini hanya untuk pemula kalau yang storytelling tingkat lanjut saya pikir kita yang kesulitan nanti kewalahan membuat metancang begitu banyak gambar-gambar yang ada saya kan bisa juga untuk yang saya terapkan itu untuk anak SMP paling komiknya hanya sejuk kalau saja cerita-cerita yang ringan Kindrela seperti kemudian e-blog kita bisa rancang untuk memancing minat baca siswa memancing minat siswa kepada pelajaran bahasa inggris yang mana sebelum-sebelumnya kalau mereka dengar bahasa inggris sudah wah ini sulit sekali dan mereka sudah geleng-geleng kepala mau dengar kata bahasa inggris pelajaran bahasa inggris sudah tidak enak moodnya tentu ini salah aktif terima Terima kasih Pak Terima kasih Baik Bapak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya Kami persilahkan Bagi yang mau bertanya Ada lagi mungkin yang bertanya mungkin Di ruang chat Masih belum ada yang masuk Mungkin mau secara langsung aja via audio Kami persilahkan Comic strip ini bisa diterapkan Di semua pelajarannya Pak Eya Bapak Ibu yang mau bertanya Kami persilahkan Oh iya Bapak Ini mungkin ada pertanyaan Ada pertanyaan titipan Bisakah Comic strip ini Diterapkan di semua pelajaran Pak Halo Pak Gede Gede Nah untuk semua Pembelajaran tentu bisa Tentu bisa Karena dalam Penyampaian materi Tentunya kita Menggunakan berbagai teknik Namun Tidak Kita pinter-pinter guru Bagaimana merancang Pembelajaran itu sendiri Karena saya yakin Bisa dalam bentuk narasi Apapun Itu pasti ada hubungannya dengan narasi Misalnya dalam IPA Kalau pelajaran IPA GSD Itu bagaimana Langkah-langkah kita Melakukan Percobaan Kemudian kalau di Pelajaran IPS Dari tadi kan sudah Dari tadi kan sudah Dari tadi kan bagaimana Menjelaskan 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 Ada diskusi Dan Kenalam Terus Kalau misalnya Pelajaran di agama Nah itu juga Kita menyisipkan nilai-nilai Nilai-nilai Keagamaan Itu Kita bisa mengkakas Mungkin dalam Cerita Cerita-cerita Yang memiliki nilai moral Yang Ini Saya rasa relevan sekali Karena disana ada Pengembangan Kecerdasan bagi Anak-anak Yang Menonjol di Pengampuan Kisialnya Situal anak-anak Akan lebih Bagi anak-anak yang Perlindungan Untuk belajar Lebih Ada Situal Hal-hal yang Seperti ini akan Terkali Sangat menarik sekali ya Pak ya Kalau misalkan diterapkan Bisa diterapkan Di semua pelajarannya Sangat membantu sekali Bagi kita Sebagai seorang guru Untuk memudahkan Dalam Menyampaikan materi ya Pak ya Oke Oke Bapak Ibu Silahkan Bukan lo mau yang Ada pertanyaan lagi Masih ada Waktu 8 menit Komik strip ini Memudahkan siswa Dalam belajar ya Pak ya Terutama bagi Siswa yang mungkin Kurang doyan Membaca ya Pak ya Dan ini juga Kita tahu Minat baca Anak-anak kami itu cukup Karena saya lihat Secara fisik dulu Jadi kemampuan sekolah Menyediakan Sarana Sumber bacaan itu sangat Minim Dan juga Kurang variatif Di bacaan Bacaan yang ada Di pertanyaan itu Terlalu banyak Sekarang sekali Kata Buku-buku cerita Cerita yang pendek Cerita ringan Yang tentunya ini akan Memancing siswa Untuk Lebih biat Karena yang ada Obat yang agak berat Nah ini akan Langsung Membuat Stimulisasi Yang berbeda Bacaan anak-anak Dan itu Ini real Sekolah kami Mungkin di tempat lain Kita lebih maju Mungkin Atau bagaimana Keren sekali Pak ya Kalau misalkan Ini bisa Diterapkan Di matematika Juga ya Pak ya Oke Ini ada Penanya dari Ibu Utami Handayani Silahkan Ibu Utami Handayani Dia sudah Angkat tangan ya Pak Silahkan Ibu Komang Eli Mahayani Juga Langsung saja Silahkan Bu Bu Utami Handayani Dulu Atau Bu Komang Eli Dulu Ini Bu Utami Handayani Bu Komang Eli Mungkin bisa Kalau ada gangguan Koneksi Di mana Di mana Dicolokin Disana Ada Ada Apa Apa Mana Mana Ini Ini Rangga Awas Rangga 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 Baik Bu Utami Handayani Sudah Masuk Silahkan Bu Kalau Mau Bertanya Langsung saja Masuk 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 Bu Utami Bu Utami Handayani Bu Utami Terima kasih. Oke Bapak Ibu Karena waktu sudah Semakin mendekati Sesi yang ketiga Baik Bapak Langsung saja Untuk kita Karena sudah tidak ada penanyaan berikutnya Untuk selanjutnya adalah Closing kami persilahkan Bapak Ibu Diantara Mayasa Menyampaikan kata penutup Sekaligus kesimpulan Untuk pertemuan Pertemuan padanya ini Bapak Ibu Diantara Mayasa Silahkan Bapak Ibu Diantara Mayasa Bapak Ibu Diantara Mayasa Oke Bapak Ibu Bapak Ibu Diantara Mayasa Untuk menyampaikan kata penutup Sekaligus kesimpulan Untuk pertemuan kita hari ini Pada sesion ini Kepada Bapak Ibu Diantara Mayasa Kami persilahkan Baik Bapak Ibu Diantara Mayasa Hebat Peserta Latihan PCT Baj PCT 56 Baj 3 Yaitu Di paparan materi yang saya sampaikan Jadi komik skrip ini Sebagai alternatif Jadi ya komik digital Yang bisa Kita gunakan Sebagai sarana Membuat Memang visual Memangkan Minat baca Minat-anak Pada anak-anak Jadi Ini juga Melihat Fenomena yang ada Minat baca Rendah Jadi dengan Katanya Skrip ini Kampuan Minat baca anak-anak Terus ditumbuh Dan dikembangkan Dan bahkan Ketika anak-anak Mampu Merancang sendiri Komik digital Ini akan Luar di Akhirnya Sekian dari saya Salam hari Kami Dari Bontieng Sekolah Yang berada Di pinggiran Dan Juga dengan Antain-antainya Mereka Memajukan anak-anak kami Yang memberikan Kisah-kisah kami Yang Kiranya Mampu Membangkitkan Minat baca Anak-anak Di tempat saya 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 Dengan Namasan Assalamualaikum Baramat Walahi Barakat Nama Sekian Sahabat Guru Yang hebat Untuk pertemuan Sesi hari ini Semoga Bermanfaat Dan dapat kita Amin Hikmahnya Sekaligus Bisa kita Terapkan Di tempat tugas Kita Masing-masing Terima kasih Atas Partisipasi Sahabat Guru Semua Saya Selaku Moderator Diti Aminah Guru Mansatu Jemberana Mohon maaf Atas segala Kekurangan Dan kehilapan Selalu semangat Sahabat Guru Semuat Kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakat Untuk selanjutnya Waktu Dan run Kami Kembalikan Kepada Host kita Bapak Igede Tri Usumah Biasa Silahkan Bapak Terima kasih Dari Moderator Kita Ibu Sita Dan Presenter Kita Igede Pak Gedi Artam Biasa Atas Materi Yang Luar Biasa Yang Sampaikan Jadi Materi Ini Ada Satu Model Pembelajaran Yang Baru Ya Supaya Kita Bagaimana Mengajar Siswa Dengan Metode Yang Berbeda Yang Mengasihkan Yang Menyenangkan Bagi Siswa Kita Harapan Siswa Kita Bisa Lebih Cepat Menangkap Pelajaran Mereka Bih Mengerti Bisa Memahami Apa Yang Kita Sampaikan Baik Sekian Dari Kami Mohon Maaf Atas Kekorangan Yang Mungkin Terjadi Dalam Sesi Sesi Dua Ini Semoga Di Selanjutnya Bisa Ditingkatkan Untuk Sesi Host Selanjutnya Ini Sesi Tiga Kalau tidak Salah Ibu Pemang Elik Mahaliyani ST Apakah Sudah Ada Di Grup Ini Bu Sudah 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 Saya Oper ke Ibu Mangkin Silahkan Pak Baik Silahkan Bukam Elik Mahaliyani Sudah Saya Lempar Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.